Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan Serta para hadirin yang sedang menyimak paparan ini Kembali lagi kita akan meneruskan materi terkait dengan hukum bisnis dan perpajakan Terkait dengan jenis perizinan dan juga badan usaha Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Badan usaha merupakan suatu kesatuan organisasi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba Ada banyak sekali macam-macam badan usaha yang perlu dipahami oleh kalangan masyarakat Kemungkinan besar untuk beberapa kalangan masyarakat yang belum banyak tahu mengenai hal-hal tersebut Sering menyamakan dengan perusahaan Meski kenyataannya berbeda Perbedaan pada umumnya untuk badan usaha adalah suatu lembaga Sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha tersebut mengelola berbagai macam-macam faktor produksi Itu adalah perbedaannya Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan secara lengkap mengenai perihal badan usaha Sebelum membahas lebih jauh mengenai hal tersebut Akan lebih baik dimulai dari segi pengertian terlebih dahulu Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum Yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna mencari sejumlah keuntungan Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendirikan suatu usaha Dan salah satu diantaranya adalah produk dan jasa Beberapa produk dan jasa yang dimiliki ini nantinya akan dijual dan diperdagangkan oleh para pemiliknya Setelah Anda memahami mengenai perihal pengertian Untuk selanjutnya Anda perlu paham mengenai beberapa macam dari badan usaha Ada 5 jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang harus Anda mengerti dan juga pahami Yaitu yang pertama ekstraktif Merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam Contohnya mudahnya adalah hasil hutan, hasil laut, dan masih banyak lainnya lagi Yang kedua agraris Yaitu melakukan sebuah kegiatan yang langsung berhubungan dengan bidang pertanian Kemudian yang ketiga perdagangan Perdagangan adalah kegiatan membeli maupun menjual kembali barang tanpa harus mengubah bentuknya Contoh berdagang beras yang dilakukan oleh seseorang dengan membelinya di daerah penghasil padi Yang keempat industri Merupakan kegiatan pengolahan bahan-bahan baku dan bahan penolongnya menjadi setengah jadi atau siap pakai Contohnya sepatu, pakaian, dan masih banyak lainnya lagi Yang kelima adalah jasa Jasa adalah kegiatan yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan Contohnya jasa angkut barang, jasa perbankan, dan masih banyak lagi yang lainnya Hadirin yang berbahagia Modal mempunyai peran yang sangat besar di saat ingin mendirikan suatu usaha Tanpa adanya modal yang cukup, suatu usaha tidak akan bisa berjalan secara optimal Modal pada suatu usaha juga sangat beragam dan bergantung lagi siapa pemiliknya Ada beberapa badan usaha dalam kepemilikan modal yang harus anda ketahui Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN Dimana untuk pemilik modal sepenuhnya dari pemerintah atau negara Yang kedua, badan usaha milik swasta BUMS Dimana semua modal perusahaan tersebut dimiliki oleh seorang swasta Di dalam hal ini berupa swasta nasional dari pihak asing Yang ketiga, ada badan usaha milik daerah atau BUMD Dimana status kepemilikan modal usaha berada di tangan pemerintah daerah Yang keempat, badan usaha campuran Dimana usaha tersebut mendapatkan modal dari pemerintah swasta Kemudian badan usaha jika dilihat dari wilayah negara Ada beberapa badan usaha yang termasuk ke dalam kategori wilayah negara Yang pertama, penanaman modal dalam negeri Dimana semua status kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat di negara itu sendiri Atau sering kita sebut singkat dalam berita dalam koran itu PMDN Jadi nanti PMDN adalah penanaman modal dalam negeri Yang kedua, ada PMA, penanaman modal asing Perusahaan milik asing yang melakukan operasional di wilayah Indonesia atau di dalam negeri Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan bentuk-bentuk badan usaha Ada banyak jenis badan usaha yang sering ditemui Seperti PT, CV, atau PERUM Ada beberapa bentuk dari badan usaha yang harus Anda pahami dan juga mengerti Yaitu yang pertama, kooperasi Kooperasi adalah salah satu jenis badan usaha yang didasarkan oleh beberapa asas kekeluargaan Organisasi ekonomi ini juga dioperasikan guna kepentingan secara bersama-sama Ada pula mengatakan bahwa kooperasi merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan Di mana untuk tujuan dari kooperasi adalah untuk mesejahterakan para anggotanya Ini berkaitan dengan landasan ekonomi Pancasila terkait dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong Sehingga kita mempunyai sebuah badan yang disebut dengan kooperasi Kooperasi berbeda dengan kooperasi Kooperasi di luar itu merujuk kepada korporat, kepada perusahaan Tapi karena khas di sini, kooperasi maka memiliki bentuk badan yang berbeda dengan kooperasi Itu sangat dua hal yang berbeda Nah, oleh karena itu di dalam kooperasi dibentuk di mana kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi rakyat Kooperasi dapat didirikan secara perorangan maupun badan hukum kooperasi Bentuk badan usaha yang satu ini dipergunakan untuk mengumpulkan dana dari para anggotanya Sebagai modal di dalam menjalankan sebuah usaha dengan aspirasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1922 dijelaskan Bahwa kooperasi mempunyai sifat secara terbuka, demokratis, dan mandiri Kini kooperasi mempunyai peran aktif di dalam meningkatkan kualitas hidup semua anggotanya Dan juga kalangan masyarakat Selain itu, kooperasi juga bisa dipergunakan untuk memperkuat perekonomian rakyat Sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional Di mana kooperasi adalah fondasinya Sedangkan untuk fungsi kooperasi yang paling akhir adalah Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian secara nasional Menjadi lebih baik lewat usaha bersama Semua peraturan yang ada di dalam kooperasi juga sudah disesuaikan Dengan beberapa asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Yang kedua, bentuk badan usaha yaitu BUMN Badan Usaha Milik Negara Seperti yang sudah disebutkan di atas Bahwa badan usaha milik negara atau BUMN ini Sepenuhnya modal dari pemerintah Selain itu, ada beberapa jenis lainnya dari badan usaha BUMN yang harus Anda ketahui sebagai berikut Yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan Perjan adalah salah satu jenis badan usaha milik negara Yang semua anggarannya termasuk di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perjan juga mempunyai tujuan untuk membuat kalangan masyarakat Menjadi sejahtera melalui pengabdian dan pelayanan Selain itu, untuk hal tersebut juga dilakukan Tanpa mengabaikan beberapa poin esensi Seperti efektivitas, ekonomi, serta pelayanan yang terbaik Saat ini, bentuk Saat ini, untuk badan usaha milik negara tidak mempunyai perjan Yang ketiga, persero atau perusahaan perseroan Sebuah perusahaan milik negara yang mempunyai bentuk perseroan terbatas Atau persero, mempunyai tujuan untuk mengejar keuntungan Dengan mempunyai saham minimum 51% Sebagian persen saham tersebut juga kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia Ada beberapa contoh yang termasuk di dalam perusahaan persero Yaitu PT. Telkom, PT. Bank Mandiri, PT. POS Indonesia Selain itu, ada juga beberapa ciri-ciri perusahaan perseroan Yang harus Anda ketahui sebagai berikut Kemudian, yang keempat Perusahaan umum atau perum Perum adalah salah satu perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu negara Perum juga mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat di dalam hal yang umum Di dalam bentuk jasa maupun barang Semua kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan mengenai kualitas serta keuntungan Dengan berbagai asas pengelolaan perusahaan Di dalam membentuk sesuatu perum membutuhkan koordinasi antara BUMN, Menteri Keuangan, dan Presiden Menteri BUMN juga memberikan usulan kepada pihak Presiden Mengenai beberapa dasar yang telah dikaji oleh Menteri Teknis dan Menteri Keuangan Biasanya Menteri Teknis berbeda-beda setiap kabinetnya Perum mempunyai fungsi sebagai penyelenggara usaha untuk memberikan manfaat secara umum Dengan barang dan jasa secara berkualitas Akan tetapi, untuk masalah perum ini mempunyai harga yang masih terjangkau oleh kalangan masyarakat umum Hal tersebut juga tetap diolah dengan sistem perusahaan yang sangat baik Ada beberapa perusahaan yang termasuk di dalam perum Yaitu perum pelayaran, perum pegadaian, dan masih banyak lainnya lagi Yang kelima, badan usaha milik swasta atau BUMS Sesuai dengan namanya, BUMS modalnya dimiliki sepenuhannya oleh pihak swasta Selain itu, BUMS ini didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan guna mengembangkan suatu usaha Kini, bentuk BUMS dibagi menjadi dua Yaitu BUMS di dalam negeri dan swasta asing Badan usaha swasta di dalam negeri Merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh kalangan masyarakat dalam negeri Sedangkan badan usaha swasta asing merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh kalangan masyarakat bukan warga negara Indonesia Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai berbagai bidang yang bisa dikelola oleh swasta Seperti mengelola sumber daya ekonomi yang mempunyai sifat tidak vital dan strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak Masih sama seperti sebelumnya, di dalam badan usaha milik swasta ini juga terdapat beberapa bentuk lain Nah sekarang kita kerucutkan pembahasannya kepada BUMS BUMS bentuk-bentuk di bawahnya adalah Sivi Atau Komanditer Venosap Sivi adalah Salah satu bentuk kemitraan yang telah dibentuk oleh dua orang maupun lebih Selain itu, semua orang yang ada di dalamnya mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas dan tanggung jawab terbatas Kini Sivi juga dibagi menjadi dua jenis Yaitu sekutu aktif atau komplementer Dan sekutu pasif atau komanditer Sekutu aktif merupakan sekutu yang mempunyai tugas untuk mengelola suatu perusahaan sekaligus mempunyai hak guna membuat perjanjian dengan pihak ketiga Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modal tetapi tidak ikut campur di dalam pengelolaan sebuah perusahaan Dapat dikatakan bahwa untuk sekutu pasif hanya mempunyai peran di dalam memberikan sebuah modal Yang kedua, perusahaan perseroan PO adalah salah satu jenis bentuk usaha yang dimiliki oleh satu orang Pada umumnya, untuk perusahaan perseorangan, PO ini modalnya sangat kecil Selain itu, jenis produk dan jumlahnya sangat terbatas Tidak hanya itu saja, untuk tenaga kerja dan alat produksi yang dibutuhkan juga sangat terbatas Sehingga, untuk masalah tanggung jawab dan aktivitas dan resiko perusahaan akan ditanggung oleh individu tersebut Yang keenam, ada firma Masih ada jenis badan usaha lain yang harus Anda ketahui yaitu firma Firma merupakan sekutu di antara satu orang dengan lainnya Guna menjalankan sebuah usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan Dapat disimpulkan bahwa firma mempunyai minimal beberapa anggota atau dua orang Semua anggota tersebut juga akan bertanggung jawab atas badan usaha perusahaan Dan menyerahkan modal sesuai dengan yang tertera pada akta pendirian firma Ada beberapa kelebihan di saat memilih badan usaha firma Yaitu semua kebutuhan modal dapat terpenuhi, semua keputusan bisa diambil secara bersama-sama Sedangkan untuk kekurangannya pada saat memilih firma adalah sering terjadi perselisihan Perusahaan bisa saja bangkrut dan masih banyak lagi yang lain Berangkali itu penjelasan tentang bentuk badan usaha Dalam aktivitas perkuliahan hukum bisnis dan perpajakan Semoga Anda semua mahasiswa mahasiswi kemudian Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ini dapat mengambil manfaatnya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Tuhan, Bangsa, dan Alma Mater Terima kasih telah menonton!